Pemirsa Saksi Dugaan Penyuapan Dua Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali kasus Letter of Credit Bank Senturi Misbakun, Sofyan Arsyad, meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sofyan Arsyad telah mengirimkan permohonan kepada LPSK agar dirinya dan keluarganya dilindungi setelah membongkar dugaan penyuapan Dua Hakim Agung, Mansur Kertayasa dan Zaharuddin Utama. Petugas LPSK yang menemui Sofyan menyodorkan sejumlah formulir agar LPSK bisa memproses permohonan Sofyan. LPSK akan menunggu hasil koordinasi dengan KPK dan jika telah selesai LPSK akan memberikan perlindungan bagi Sofyan sesuai permintaan. Perlindungan dapat berupa penjagaan dan pengawasan hingga membawa Sofyan ke sebuah safe house. Sofyan Arsyad mengaku telah mendapatkan teror dari orang tidak dikenal melalui pesan singkat dan mengharapkan perlindungan LPSK. Saya mengharapkan agar Hakim-Hakim yang mentalnya kayak gini diberantas dan saya pertaruhkan nyawa saya untuk melaporkan ini. Jangan sampai saya jadi objekan. Sebab risiko saya sama-sama orang semata selatan. Selesai ini belum tentu di belakang. Saya diselesaikan orang.